Pelatihan yang sekarang dilakukan itu kebanyakan kumpul-kumpul di dalam satu ruangan, lalu ada paparan, mungkin ada sesi tanya-jawab sebentar, setelah itu pulang balik ke hotel. Mohon maaf, tapi hari ini pidato saya akan sedikit berbeda. Saya ingin berbicara apa adanya dengan hati yang tulus kepada semua guru Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Kalau itu sekolah bekerja sebagai satu tim, berarti enggak ada yang namanya, oh ini kelas saya, oh ini kelas saya, oh ini mata pelajaran saya, bukan. Para guru itu akan berkumpul, mengeroyok masalah-masalah yang dihadapi berbagai macam anak di dalam sekolahnya. Guru Indonesia yang tercinta, tugas Anda adalah yang termulia dan yang tersulit. Bagaimana kita bisa menciptakan kondisi di dalam kelas, di mana pembelajaran itu terjadi. Saya tahu memang aturan-aturan dan regulasi dan birokrasi itu sangat rumit. Semua ada checklistnya, semua ada aturan mainnya, saya mengerti itu. Tapi kita jangan sampai lupa bahwa apa yang berdampak kepada pembelajaran siswa itu hanya terjadi di satu ruang. Bukan di ruang meeting, bukan di kantor dinas, bukan di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, bukan di kantor Pemda, tapi di dalam kelas. Poin terakhir saya adalah dari konsep peningkatan kapasitas. Bukan hanya di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, tapi di berbagai macam kementerian dan instasi pemerintahan. Pelatihan yang sekarang dilakukan itu kebanyakan kumpul-kumpul di dalam satu ruangan, lalu ada paparan. Mungkin ada sesi tanya-jawab sebentar, setelah itu pulang balik ke hotel. Tapi bagi sistem pendidikan kita, bagi guru, bagi kepala sekolah dan pengawas, yang saya dengar dari teman-teman dari semua daerah, hal yang terpenting adalah antara guru, antara kepala sekolah, antara pengawas untuk berkumpul-kumpul dan bercerita mengenai pengalamannya, bertukar pikiran, berdebat, dan menggali informasi dari sesama pelaku pendidik. Inilah yang terpenting, kolaborasi. Bagaimana caranya guru menjadi lebih baik? Saya yakin 100% kalau di dalam suatu sekolah, semua guru itu saling duduk di kelasnya masing-masing. Jadi ada guru yang selalu mendatangi, mengobservasi, lalu gantian, giliran. Lalu mereka berbicara. Ini akan terjadi perubahan yang masif. Karena pembelajaran dengan cara feedback, pembelajaran dengan cara observasi, adalah cara tercepat untuk meningkatkan kompetensi pedagogi daripada guru. Dan kompetensi kepemimpinan para kepala sekolah. Poin terakhir saya adalah untuk menekankan bahwa organisasi yang namanya sekolah itu tidak ada bedanya sama organisasi-organisasi lain. Untuk mencetak generasi berikut kita yang inovatif, kreatif, dan penuh dengan values atau moralitas, karakter. Organisasi sekolah ini harus bekerja dengan cara kreatif, inovatif, dan dengan karakter dan integritas. Kalau orang dewasanya tidak bekerja sama dengan cara-cara itu, tidak menghayati, enggak mungkin murid-muridnya bisa meningkatkan kemampuan itu. Artinya yang tadinya semua guru itu hanya bekerja di kelasnya masing-masing. Kepala sekolah mengurusi administrasi sekolah, guru mengurus mata pelajarannya, dan hanya kelasnya semuanya terpisah-pisah, tersekat-sekat. Harus ada perubahan paradigma gimana caranya berkolaborasi di dalam suatu sekolah. Bahwa itu semua murid-muridnya di dalam suatu sekolah, itu bisa dibantu oleh semua guru. Guru itu harus berkolaborasi sebagai satu tim. Dan kepala sekolahnya menjadi koordinator tim tersebut. Kalau itu sekolah bekerja sebagai satu tim, berarti enggak ada yang namanya, oh ini kelas saya, oh ini kelas saya, oh ini mata pelajaran saya. Bukan, para guru itu akan berkumpul, mengeroyok masalah-masalah yang dihadapi berbagai macam anak di dalam sekolahnya. Dan juga keputusan-keputusan yang diambil sekolah itu bisa dilakukan dengan cara musyawarah. Jangan hanya keputusan satu orang, ditanya guru-guru apa yang terbaik, bagaimana kita harusnya melakukan budgeting ini, bagaimana kita harus menghandle anak yang butuh perasaan. Perhatian yang lebih tinggi, dan lain-lain. Bekerja sebagai tim. Dan enggak mungkin bisa bekerja sebagai tim, kalau guru-guru tidak ngumpul. Dan menyisihkan waktu untuk memikirkan secara strategis, gimana ya kita jadi unit, jadi tim yang lebih baik. Kayak tim sepak bola lah Pak. Kalau tim sepak bola enggak ngumpul dengan coachnya, enggak diberikan feedback, enggak ada usulan-usulan, gimana strateginya ya enggak bakal menang piala dunia. Perbincangan itu jangan diremehkan. Perkumpulan antara guru di dalam sekolah itu jangan diremehkan. Itu kuncinya keberhasilan suatu tim. Saya mengajak berbagai macam ini dengan keyakinan bahwa reformasi pendidikan ini harus menjadi suatu pergerakan. Pergerakan dari atas dan pergerakan dari bawah. Baru dah di tengah kita akan bertemu untuk melakukan perubahan yang benar-benar permanen. Jangan cuma untuk beberapa tahun ke depan aja. PR saya banyak sekali. PR di Kemen Nikbud banyak sekali. Kitalah yang akan secara terstruktur memberikan berbagai macam kebebasan dan pelayanan yang lebih baik kepada bapak-bapak ibu-ibu. Tapi kalau nunggu kita aja enggak bakal nyampe dalam lima tahun ini. Harus mulai bergerak dari bawah. Harus mulai maju untuk memerdekakan sistem pelajaran kita dan memerdekakan siswa-siswi kita se-Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.